Halo! Halo! Hai! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku perkenalkan Nama saya Davada Utama Saya Andeliela Bianti Halo Bapak Aleksandar Saya Gianto Fikonoman Saya Arfidani Mariri Di video ini akan dijelaskan mengenai tekanan udara Mari simak videonya Tekanan udara adalah tenaga untuk menggerakkan masa udara Dalam satuan luasan tertentu Baiklah disini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara Seperti yang telah kita ketahui bahwa tekanan udara dipengaruhi oleh beberapa faktor Yang pertama diantaranya adalah suhu udara Kenapa suhu udara dapat mempengaruhi tekanan udara Karena pada saat suhu udara berada pada kondisi yang tinggi Molekul dan juga kolomu udara tersebut akan mengembang Sehingga tekanan udara di daerah tersebut akan menjadi rendah Begitu juga sebaliknya Jika suatu suhu udara berada pada kondisi yang rendah Maka kolomu dan juga molekul udara akan menyusut Sehingga membuat tekanan udara menjadi lebih tinggi Faktor kedua adalah ketinggian tempat Tempat di ketinggian tertentu seperti daerah pegunungan ataupun gunung Lapisan udara di sekitar puncaknya memiliki persediaan yang sedikit Tipis dan juga rentan Oleh karena itu tempat tersebut bertekanan rendah Berbeda dengan daerah pesisir Daerah pesisir memiliki tekanan yang lebih tinggi Mengapa terjadi demikian? Semakin rendah posisi kita di permukaan bumi Maka atmosfer akan semakin tebal dan masa udara akan semakin banyak Itulah yang menyebabkan ketinggian tempat dapat mempengaruhi tekanan udara Faktor terakhir adalah persebaran daratan dan juga lautan Faktor ini menjadi penentu bagi daerah yang bertempat di lintang tengah Pada saat musim dingin Daratan menjadi lebih dingin dan menjadi tempat yang berpusat untuk tekanan tinggi Namun pada saat musim panas Daratan akan menjadi lebih panas dan menjadi pusat bertekanan rendah Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara ini Terdiri dari tiga hal Yaitu temperatur atau suhu udara Ketinggian tempat dan juga persebaran daratan dan juga lautan Disini saya akan menjelaskan macam-macam alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara Alat yang pertama adalah barometer air raksa Alat ini adalah merupakan alat non-recording Dimana digunakan untuk mengukur tekanan udara di stasiun dan tekanan udara di permukaan air laut Satuan dari alat ini adalah milibar Dan untuk menggunakan alat ini diperlukan sebuah koreksi yang meliputi koreksi suhu, koreksi lintang, koreksi tinggi, dan koreksi indeks Kedua adalah barometer aneroid atau barometer logam Berbeda dengan barometer air raksa Barometer air raksa tidak menggunakan air raksa, melainkan dilakukan secara mekanik Pada barometer ini terdapat sebuah logam yang akan memuai atau mengempis ketika terkena sebuah perubahan tekanan Dari pergerakan itu, jarum akan menunjukkan hasil sebuah tekanan Dan barometer aneroid ini memiliki dua jenis Yaitu 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 Bodon dan Vidi Yang ketiga adalah barograf Barograf merupakan alat untuk mengukur tekanan udara secara otomatis Dimana dia memiliki kertas bias dan pena Bukan hanya mengukur tekanan udara Lain kan barograf juga bisa mengukur secara periodik suatu tekanan udara Yang terakhir adalah barometer digital Kembanyakan stasiun sekarang menggunakan barometer jenis ini untuk mengetahui nilai tekanan udara Karena alat ini lebih efektif, lebih efisien, dan akurat untuk mengetahui suatu tekanan udara dibandingkan dengan alat-alat konvensional lainnya Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamatan tekanan udara dan cara pembacaan barometer air raksa jenis Q Tekanan udara didapat dari hasil pembacaan barometer Dimana setelah dilakukan koreksi, kita akan mendapat tekanan udara di permukaan stasiun Satuan tekanan udara yang digunakan adalah milibar Umumnya, stasiun-stasiun BMKG menggunakan barometer air raksa jenis Q Berikut adalah cara membaca barometer jenis Q Pertama, baca termometer yang menempel pada barometer dengan cepat dan cermat Usahakan untuk menghindari kesalahan parala Yang kedua, atur vernier sehingga bagian bawah vernier segaris dengan puncak permukaan air raksa Ketiga, baca skala barometer yang segaris dengan vernier Nah, pada pembacaan barometer, ada catatan penting yang harus diingat Dalam tabel koreksi untuk QFE dan QFF Angka persepuluhan dari suhu hanya tertulis pecahan untuk dan 0,5 Misalnya, suhu 27,0 derajat celcius, 27,5 derajat celcius, 28,0 derajat celcius, 28,5 derajat celcius, dan seterusnya Oleh karena itu, untuk menggunakan tabel koreksi Diperlukan adanya pembulatan angka persepuluhan dari hasil pembacaan termometer yang menempel pada barometer tersebut Nah, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembacaan tekanan pada barometer Yang pertama kita lakukan, yaitu pembacaan suhu pada termometer tempel yang terdapat pada barometer Setelah itu diikuti dengan pembacaan tekanan Misal, pada saat pengamatan, kita catat nilai suhu termometer tempelnya 27,0 derajat celcius Dan pembacaan tekanannya 1013,2 melibat Untuk nilai koreksinya, kita dapat lihat pada tabel Di sini, nilai koreksi untuk suhu 27,0 derajat celcius Untuk KFE, min 7,4 dan KFE, min 4,1 Nah, untuk menghitung nilai tekanan KFE dan KFF-nya Kita kurangi pembacaan tekanan yang pada awal kita baca, yaitu 1013,2 Dikurangi dengan nilai koreksi yang sudah kita lihat pada tabel, yaitu 7,4 Di sini hasil untuk KFE-nya, 105,8 melibat Dan untuk KFF-nya, 109,1 melibat Nah, KFF dan KFE, kita lapor pada seksi 1 pada form ME48 Nah, untuk KFE, kita sandi pada kelompok 3, yaitu 3POPOPO Dengan nilai yang sudah kita dapat tadi, 1008,5 melibat Kita sandi menjadi 3,0058 Dan untuk nilai KFE-nya, KFF-nya yang sudah kita dapat, 109,1 Kita sandi pada kelompok 4, yaitu 4PPPP Menjadi sandinya 4,0091 melibat Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man Do you know the Muffin Man, who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man Yes, we know the Muffin Man, who lives on Drury Lane Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man Yes, we know 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 the Muffin Man